Oke teman-teman ya, jadi di video kita kali ini kita masih main Animal Stand dan gue akan sukai sekalian Shenron ya, jadi Shenron baru aja dirilis sama pelanggan spot oke dan cara untuk untuk nge-claimnya bener-bener apa ya absurd terhadap absurd anjir jadi kalian mesti subscribe dulu ke Blamspot, jadi kalau kalian belum subscribe ke Blamspot silahkan subscribe ke Blamspot, anjir anibat sih, youtuber masih tahu penontonnya untuk nge-subscribe orang lain gitu, why? tapi ya itu kenyataannya kalau kalian mau ngedapetin Shenron kalian mesti subscribe ke Blamspot dulu jadi kalian harus subscribe ke Blamspot dulu ya baru abis ini gua akan kasih tahu caranya ke kalian sekaligus gua kasih tahu kodenya karena kodenya salah itu yang dikasih tahu di sistem kodenya jadi ntar di sistem kodenya tuh kayak ada semacam verifikasi gitu ya semacam verifikasi dan abis itu dia kalau kalian udah berhasil verifikasi langsung dikasih tahu kodenya gua gak dapat lu ini min simbol pak min simbol gak dapat gua aduh yaudahlah oke ya jadi kodenya adalah nih ini kodenya oke ya itu dia kodenya cepet aja ya kalau temen ya kalian catat itu tapi pastikan kalian udah verifikasi dulu nah jadi kalau kalian pencet kode gini nah dia tuh ada verify ini nah verify ini nah kalian tinggal masukin aja ke YouTube channel kalian Oke contohnya ini ini pakai akun gue nih nah YouTube channel kayak gini kalian verify subscription aja oke ntar dia akan tuh connecting tuh api-nya YouTube selalu kita verifikasi dan you must be subscribe ini emang ngebug gitu kan gue udah punya padahal lo gue udah punya gue udah punya wish dragon-nya gitu udah punya Shenron-nya tapi kadang-kadang semua bug ya kalau kalian ngebug kalian coba terus aja cuy nah dia berhasil kayak gini tuh ada tuh kan tuh Sabtu Blamspot download on YouTube for Shenron gitu kan Oke ya kalau kalian dapat kalian akan ngedapetin naga Shenlong nih naga Shenlong temen-temennya dia gede banget aja gimana ngeliatnya coba BAM naganya nggak jelas aja lihat bentuknya begini cowok nggak bisa dilihat gitu kan tapi ya ya pokoknya begini bentuknya Shenron dan dia hybrid awal-awal ya dan ini kita bisa epop pak eh msdianuk dulu oke ya ini kita bisa effort dan gue udah bisa epop ya karena emang gue udah kebanyakan lihatlah lihatlah wishball gue udah kejelas banyak banget anjir lihat 11 11 10 10 9 gua semaleman lagi farming nggak ketemu yang namanya min symbol guys sumpah itu susah banget anjir macam-macam gua nyari Jotaro overheaven tau nggak sumpah nggak bohong ya ini wish dragon kita langsung aja aja evo temen-temen CDR wish dragon evo Oke ya apa bedanya jadi ini enggak sih jadi saya ini ya sebenarnya cara untuk bikin dia saya ini sih tapi eh gue belum nonton videonya Blountspot lagi soalnya sebelumnya tahu kan gimana cara ngerubah dia jadi shiny Nah itu belum nonton mungkin nanti gua nonton dan besok-besok bukan kasih tau kalian atau mungkin bisa nonton sekarang lah ya nonton di Blountspot aja oke ini dia kita langsung pakai aja dan dia ada blessingnya setahu gua kita coba aja oke kita coba aja BAM ya ada blessing ya kan selet Oh maga keren lah lumayan lah it's not bad ya lumayan lumayan bagus soal pun gua lebih suka Jotaro sih cuman ya yaudah kita pakai ini dulu untuk sementara teman-teman ya ah mana Jotaro overheaven gua nah ini Jotaro overheaven kita pakai aja oke langsung aja kita langsung ke infinite teman-teman kita langsung mencoba Shinaga Shenlong yang sudah di Evo oke full Evo tapi masih 81 nggak apa-apa lah ya karena naikin levelnya rada males juga gitu kan kita langsung aja lah kita ke infinite let's go oke guys ya let's go kita langsung aja nyobain pake Shenron ya bentar nih gua naikin dulu supaya aman nah udah aman oke kita langsung coba Shenlong aja Shenlong lagi Shenlong buset tuh lihat lurus Pak ya ini pasti taruh lurus nggak ya harusnya nggak dan oh enggak Oh kok kira dia lurus anjir buset efeknya efeknya boleh sih dan dia awal-awal dp2.000 level 1 lo guys yang artinya sebenernya sebenernya sakit juga nih dan dia hybrid lagi awal-awal which is good sebenernya cuman untuk nge-spawnnya agak mahal ya dia harganya 1500 jadi ya agak mahal sih untuk untuk nge-spawnnya tapi wah gila attacknya keren sih oke kita langsung naikin aja berita yang pertama kalian bisa lihat harganya cuma 3100 ya teman-teman ya 3105 ya segitulah dan dmg jadi 6000 sekarang ini dapat satu langsung aja 4500 ya langsung aja buat temen-temen ya ada yang berubah kah sepertinya nggak ada apa-apa jangan-jangan terangnya kayak gini terus-terusan ya tapi keren sih gua nggak tahu gua sebenernya nggak nggak terlalu ngikutin Dragon Ball guys apakah si Shenlong ini emang bisa nyerang ya setau gue setau gua Shenlong ini cuma bisa mengabulkan permintaan kan iya nggak sih gua nggak tahu jadi apakah dia di Dragon Ball bisa nyerang apa nggak kalian bisa komen di bawah cek apakah dia nyerang apa nggak soalnya gua nggak tahu ya teman-teman ya Oke kita langsung aja upgrade yang ketiga 7500 upgrade yang keempat 10.000 damage jadi 34.000 range-nya sama terus ya 20 ya dan attack speednya 6 oke lah attack speed 6 oke lah harganya 10.000 wuhh masih beraguan akhirnya berubah Pak namanya ya upgrade ke lima sekarang kita ya upgrade ke empat sorry eh ya betul pokoknya update lah ya dmc jadi 55.000 attack speednya jadi 10 ya range-nya jadi 25 apakah jadi full eh oh i kita jadiin kelas aja sih nah ini keren-keren juga sih harganya 15.000 let's go masih sip dragon beam dan dia jadi apa itu apa serangan Aoe kan wah Aoe sih ini guys walaupun kelihatannya nggak Aoe ya kalian bisa lihat dia kayak nggak kelihatan Aoe gitu cuy tapi ini Aoe sebenarnya ya tuh Aoe ya ini Aoe Aoe Pak ini Aoe Pak cuman nggak ada nggak kelihatan masih ngebug teman-teman kayaknya ya lihat tuh masih nggak kelihatan dia Aoe tapi dia Aoe teman-teman ya lumayan damage-nya boleh juga sih ini untuk untuk level satu aja udah udah tembus 80.000 anjir berarti sakit kayaknya nih cendron ini temen-temen ya Oke aku dengan 6 kali misalnya harganya 25.000 mahal banget tapi ya demiknya jadi 88.000 level 1 sekali lagi 25.000 lebih terakhir demikian 100.000 Oke 100.000 demikian terakhir range 30 which is Oke speednya masih 10 alright ya demikian kira teman-teman dengan dia 100.000 level 1 Pak ini kalau level mentok gue yakin mungkin damage-nya 200.000 an sih 200 mungkin hampir 300.000 mungkin sekitar segitu ya tetep aja sih gila sih lumayan sih full Aoe ini loh Pak hybrid lagi cuman emang range-nya menurut gue rada kurang sih ya rada kurang ya dibandingkan sama kayak Saitama dibandingkan sama Gojo nih Gojo nih Gojo Reza gokil banget ya tuh Balom diambil apa-apanya 28 gitu Gojo kan ini apakah dia bisa menggantikan Gojo I don't know men I don't know cuman Gojo kan upgrade terakhir kan dia emang bukan Aoe kan sedangkan dia kan full Aoe ini eh attack speednya cuma 10 guys gue rada-rada gimana gitu dengan attack speednya temen-temen ya tapi ya lumayan lah gratisan gitu kan kalian bisa dapetin aja dan kalian bisa fpop juga dan gue yakin orang yang nyarimin simbol kayak gue pasti udah punya bahannya gitu kan gue juga udah punya gitu kan tinggal ya ya dipakai aja gitu udah kayak gini nih gampang banget temen-temen ya alright ya dan ini bisa taruh lebih dari satu kawet lebih cek dah nggak bisa dia cuma bisa taruh satu doang nggak tuh cuma bisa di taruh satu enggak terlalu bagus lagi anjur jadi ya ya udahlah ya Coba gua hapus kita taruh di sini kalau kita buff pakai range dari OCD bisa berapa ya lumayan seharusnya sih oke range-nya 34 kalau kalian mau dikasih buff-nya si OCD ya which is not bad sebenernya karena dia full Aoe temen-temen ya alright oh ini baru kelihatan itu baru kelihatannya full Aoe temen-temen ya kok tadi nggak kelihatan di situ ya aneh banget anjur ya udahlah ya ya itu dia teman-teman untuk naga Shenrong ya sekali lagi kodenya nih aku kasih lagi sekali lagi deh kodenya nih ini kodenya nih nah ya itu dia kodenya kalian bisa langsung mencoba aja temen-temen ya dan ya thank you buat kalian semuanya nonton dari awal sampai akhir lagi yang suka dislike kalau kalian suka subscribe aku nggak usah disini nggak usah disini apa-apa kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye bye FiLAI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!